Di sebuah taman yang cerah, sekelompok anak-anak berkumpul di arena bermain. Suara tawa dan teriakan penuh semangat menggema di udara. Ada Ayu, yang berambut ikal dan selalu ceria, serta Dika, si pemimpin kelompok yang penuh ide-ide brilian. Hari itu, mereka memutuskan untuk membuat sebuah petualangan imajinatif. Mari kita buat kerajaan kita sendiri, Iserudika, dan semua anak langsung setuju. Mereka membagi peran, Ayu menjadi ratu, Rani si penyihir, dan Budi, si pemberani, berperan sebagai kesatria. Ayu berdiri di atas panggung kayu yang menjadi, di tahta, di kerajaannya. Dia mengenakan topi kertas yang dihias dengan warna-warni. Aku mengumumkan bahwa hari ini kita akan berperang melawan monster yang mengancam kerajaan, di teriaknya. Anak-anak pun berlarian ke berbagai sudut arena, mencari, di senjata, di untuk menghadapi monster. Dika menemukan sebatang kayu yang ia anggap sebagai pedang, sementara Rani mengangkat daun besar sebagai perisai. Mereka saling mendukung, berteriak satu sama lain dengan semangat juang. Pertanyaan satu, apa permainan yang sering dimainkan anak-anak di tahun 2000-an yang melibatkan petualangan dan peran? Tiba-tiba, Budi berlari ke arah mereka dengan wajah penuh semangat. Aku melihat monster itu, di teriaknya, menunjuk ke arah semak-semak. Dengan serentak, mereka semua bersiap menghadapi monster. Satu, dua, tiga, serang, di teriak Dika. Mereka berlari menuju semak-semak dengan keceriaan, dan ketika mereka tiba, ternyata monster itu hanyalah seekor kucing yang sedang tidur. Semua anak tertawa terbahak-bahak, tak bisa menahan tawa melihat kucing yang lucu itu. Setelah momen lucu itu, mereka kembali ke arena bermain dan melanjutkan petualangan mereka. Kali ini, mereka membangun benteng dari pasir dan dedaunan, membayangkan bahwa benteng itu akan melindungi kerajaan mereka dari semua ancaman. Pertanyaan dua, permainan apa yang biasa dimainkan dengan membangun sesuatu dari bahan alami di tahun 2000-an? A. Kasti B. Klereng C. Benteng pasir D. Layang-layang Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk bersama, kelelahan tetapi bahagia. Ayu mengangkat tangan dan berkata, Eh hari ini adalah hari terbaik. Kita adalah tim yang hebat. Semua setuju dan merayakan keberhasilan mereka, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Di antara tawa dan permainan, mereka belajar tentang kerjasama, imajinasi, dan pentingnya persahabatan. Pertanyaan tiga, apa permainan yang biasanya dimainkan di luar ruangan yang melibatkan lari dan strategi? Sangat populer di kalangan anak-anak pada tahun 2000-an? A. Gundu B. Congklat C. Petak umpet D. Sepak bola Dan meskipun hari itu akan segera berakhir, kenangan petualangan mereka akan selalu terukir di hati masing-masing. D. Sepak bola